Terkuak sosok jasad dalam toren air di Tangsel, ternyata buronan kasus narkoba. Polisi akhirnya mengungkap sosok jenazah dalam toren air yang ditemukan di Tangerang Selatan, ternyata merupakan DPO alias buronan polisi. Diketahui, warga dibuat geger lantaran ditemukan sesosok jenazah dalam toren air yang terjadi di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin, 27 Mei 2025. Usut punya usut, identitas jenazah tersebut bernama Devi Karmawan alias Devoy. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian terkuak jika Devi masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, kasus narkoba. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan jika Devi masuk ke dalam DPO setelah dilakukan penyidikan. Ditambah lagi, satu pelaku peredaran narkoba Abdul Aziz, AA, telah ditangkap sebelum penemuan jenazah pria di dalam toren air tersebut. Setelah kita lakukan interogasi terhadap AA atau pelaku, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu mengambil barang diserahkan di rumahnya di D, kata Bambang di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. Bambang menyebut, jika saat pihak kepolisian mendatangi rumah yang disebutkan pelaku, Devi tak lagi ada di kediamannya. Saat itu juga petugas tim Opsnal mengarah ke rumah kosong itu yang awalnya diakui oleh si AA itu rumahnya di D itu. Saat itu juga kami kesana pukul 11 malam mengingat di rumah si D ini kosong langsung kita balik kanan, rumah itu dalam keadaan sepi kosong, sambungnya. Oleh karena itu, Bambang menduga jika Devi masuk ke dalam toren air karena mengetahui bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui keberadaannya. Kemungkinan seperti itu, mengingat bahwa tersangka menunjukkan rumah kosong lewat rumah deka, kemungkinan yang bersangkutan masih ada reaksi menggunakan sabu, halu, dan ketakutan, ujarnya. Hingga saat ini masih terdapat dua pelaku buron yang tergabung dalam jaringan tersebut. Dua pelaku buron kasus peredaran sabu itu masing-masing beridentitas perong, pe, dan dui, deka. Warga duga Devi Karmawan sembunyi dari kejaran polisi. Penemuan jenazah laki-laki dalam toren air membuat gempar warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Jenazah itu bernama Devi Karmawan, 27. Setelah mengetahui identitas jenazah yang ditemukan sedang tertelungkup di dalam toren air, warga memberikan fakta baru. Warga yang tamu disebutkan namanya ini menyebut jika sosok Devi merupakan orang yang cukup terkenal karena kasus hukumnya. Katanya, Devi sudah terkenal keluar masuk penjara diduga karena kasus narkoba. Dia mah sering, udah keluar masuk penjara, kata wanita yang tak mau disebutkan namanya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, baru-baru ini. Pada kesempatan yang sama, warga itu menyebut jika pihak kepolisian sempat menggeledah rumah Devi. Datang sampai digeledah, imbuhnya. Katanya, ketika rumah Devi digeledah polisi, Devi tak lagi ada di rumahnya dan menghilang. Gak tahu dia ketangkep apa gimana, apa diumpetin gak tahu, keburu ngilang apa dia kabur gak tahu, ujarnya. Hasil otopsi jenazah Devi Karmawan Polisi mengeluarkan hasil otopsi jenazah Devi Karmawan dalam toren air di Pondok Aren. Hasilnya, tidak ada tanda kekerasan di tubuh Devi Karmawan. Devi Karmawan juga masih hidup saat berada di dalam toren air hingga ditemukan tewas membusuk. Saat terendam atau tenggelam di air, kondisi masih hidup, ucap Kepala Rumah Sakit, RS, Poli Kramat Jati Brikjen Paul Haryanto saat dikonfirmasi kompas.com, selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Berdasarkan hasil otopsi, Haryanto memastikan tidak ditemukan luka pada tubuh jenazah pria tersebut. Meski begitu, kata dia, jasad Devi disebut mengalami pembusukan lanjut. Tidak ada luka di tubuh, baik karena luka benda tumpul maupun benda tajam, kata Haryanto. Tak ada tanda kekerasan. Polisi memastikan jika sosok jenazah dalam toren air yang ditemukan warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan, masih hidup saat terendam air dalam toren. Kepastian tersebut diungkap pihak kepolisian setelah hasil otopsi jenazah dalam toren air resmi dirilis. Diketahui, warga dibuat geger lantaran ditemukan sesosok jenazah dalam toren air yang terjadi di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Adapun identitas jenazah dalam toren air tersebut diketahui bernama Devi Karmawan, yang merupakan warga sekitar TKP. Polisi juga menyebut, berdasarkan hasil otopsi tidak ada tanda kekerasan di tubuh Devi Karmawan. Saat terendam atau tenggelam di air, kondisi masih hidup, ucap Kepala Rumah Sakit, RS, Poli Kramat Jati Berikjen Paul Haryanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Berdasarkan hasil otopsi, Haryanto memastikan tidak ditemukan luka pada tubuh jenazah pria tersebut. Meski begitu, kata dia, jasad Devi disebut mengalami pembusukan lanjut. Tidak ada luka di tubuh, baik karena luka benda tumpul maupun benda tajam, kata Haryanto. Hasil otopsi ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibunda Devi, Darmiyati, 55, yang merasa janggal dengan kematian anaknya. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima Darmiyati dari salah satu anaknya melalui telepon, terdapat luka bergaris pada leher Devi, seperti bekas cekikan. Oleh karenanya, sejak Selasa pagi hingga sore, kakak Devi mendampingi proses otopsi jenazah adiknya di RS Poli Kramat Jati, Jakarta Timur. Cuma ada kejanggalan gitu, di hati saya, ini anak kayak dikeroyok gitu. Makanya, si kakaknya, sampai saat ini belum pulang, minta diotopsi, kayak ada dicekik. Makanya dari pagi enggak pulang-pulang, ungkap Darmiyati di rumah duka, Selasa. Iya, ada bekas cekikan. Kan tadi, kakaknya Devi, telepon, sudah, pulang saja, enggak, aku penasaran. Kenapa ini meninggalnya ke setrum atau pengeroyokan? Terus, sama pada mengelupas gitu, kayak kesiram air apa sih, lanjutnya. Kondisi Devi masih hidup saat rendam air dalam toren di Tangerang Selatan. Polisi memastikan jika sosok jenazah dalam toren air yang ditemukan warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan, masih hidup saat rendam air dalam toren. Kepastian tersebut diungkap pihak kepolisian setelah hasil otopsi jenazah dalam toren air resmi dirilis. Diketahui, warga dibuat geger lantaran ditemukan sesosok jenazah dalam toren air yang terjadi di Gang Samit Sian RT-003 RW-01, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Adapun identitas jenazah dalam toren air tersebut diketahui bernama Devi Karmawan, yang merupakan warga sekitar TKP. Polisi juga menyebut, berdasarkan hasil otopsi tidak ada tanda kekerasan di tubuh Devi Karmawan. Saat terendam atau tenggelam di air, kondisi masih hidup, ucap Kepala Rumah Sakit RS Polik Ramad Jati Brigjen Paul Haryanto saat dikonfirmasi kompas.com, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Berdasarkan hasil otopsi, Haryanto memastikan tidak ditemukan luka pada tubuh jenazah pria tersebut. Meski begitu, kata dia, jasad Devi disebut mengalami pembusukan lanjut. Tidak ada luka di tubuh, baik karena luka benda tumpul maupun benda tajam, kata Haryanto. Hasil otopsi ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibunda Devi, Darmiyati, 55, yang merasa janggal dengan kematian anaknya. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima Darmiyati dari salah satu anaknya melalui telepon, terdapat luka bergaris pada leher Devi, seperti bekas cekikan. Oleh karenanya, sejak Selasa pagi hingga sore, kakak Devi mendampingi proses otopsi jenazah adiknya di RS Polik Ramad Jati, Jakarta Timur. Cuma ada kejanggalan gitu, di hati saya, ini anak kayak dikeroyok gitu. Makanya, si kakaknya, sampai saat ini belum pulang, minta diotopsi, kayak ada dicekik. Makanya dari pagi enggak pulang-pulang, ungkap Darmiyati di rumah duka, Selasa. Iya, ada bekas cekikan. Kan tadi, kakaknya Devi, telepon, sudah, pulang saja, enggak, aku penasaran. Kenapa ini meninggalnya ke setrum atau pengeroyokan? Terus, sama pada mengelupas gitu, kayak kesiram air apa sih, lanjutnya. Penemuan jenazah ini bermula saat warga pondok aren bernama Sutrisno bersama mertuanya, Abu Sud. Enam puluh, mengecek toren di belakang rumahnya pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Pengecekan diakukan setelah dua hari sebelumnya air di kamar mandi Sutrisno mengeluarkan aroma tidak sedap, keruh, licin, dan sedikit berbusa. Saat melakukan pengecekan, Sutrisno memastikan kondisi toren masih tertutup rapat. Posisi toren, terkunci pada umumnya, tertutup. Saya buka penutup torennya itu dua sampai tiga kali putaran, ungkap Sutrisno. Begitu penutup toren dibuka, aroma tak sedap langsung menyeruak. Sekilas, Sutrisno melihat ke dalam toren, ada sebuah benda seperti bantal. Sutrisno pun turun dan digantikan oleh Abu. Ketika Abu membuka penutup toren, ternyata di dalam terdapat jenazah seorang pria. Rupanya, jenazah pria tersebut merupakan tetangga Sutrisno sendiri yang tinggal kurang lebih 100 meter dari rumahnya. Sutrisno mengaku tidak bisa tidur usai mengetahui toren air di rumahnya terdapat jenazah tetangganya, Devi Karmawan, 27, yang sudah membusuk. Apalagi kata Sutrisno, air di toren di mana jenazah Devi berada sempat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sampai enggak bisa tidur saya, kata Sutrisno saat ditemui di Tempat Kejadian Perkara, TKP, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Apa yang dialami oleh Sutrisno bukannya tanpa alasan dikutip dari Kompas.com sebab ia dan keluarga sempat menggunakan air yang berasal dari toren air rumahnya untuk kebutuhan sehari-hari sebelum mengetahui ada jenazah Devi di dalam toren air. Sempat pakai mandi, gosok gigi, wudhu juga, ujar Sutrisno. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi jenazah laki-laki ditemukan di dalam toren air di Gang Samit Sian RT-003 RW-01, Pondok Aren, Tangerang, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Jenazah yang sudah mengeluarkan bau busuk itu sulit dikeluarkan karena tubuhnya sudah membengkak karena membusuk. Posisi jenazah ditemukan dalam posisi telungkup di dalam toren. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat atau abis maghrib kita mendapat laporan bahwa ditemukan di atas toren air penampung itu. Kemudian jam 18.30 waktu Indonesia Barat kami, tim kami langsung merapat ke sana, ucap Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik, di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Bambang mengungkapkan bahwa toren air masih dipenuhi air, sehingga pihak kepolisian harus mengeluarkannya terlebih dahulu. Polisi pun menggergaji bagian tengah toren agar jenazah tersebut bisa dikeluarkan. Mengingat toren air penuh, jadi dikosongkan dulu, lanjut memotong gergaji besi toren, menara toren tersebut kepotong, lanjut mengeluarkan jenazah dari dalam toren tersebut, ucap Bambang. Bambang menduga bahwa jenazah tersebut sudah tewas dalam waktu yang cukup lama. Sebab, kondisi jenazah yang sudah membengkak ketika dikeluarkan dari dalam toren. Karena kami duga jenazah dalam waktu cukup lama, dalam kondisi membengkak, jadi kita keluarkan jenazah dalam toren tersebut dan kita gergaji atasnya biar bisa mengeluarkan dalam jenazah, kata Bambang. Adapun polisi berhasil mengevakuasi jenazah dalam toren pada pukul 22.19 waktu Indonesia Barat, jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. M30, jenazah berhasil dievakuasi sejumlah warga memadati lokasi penemuan jenazah bertatau dalam toren air di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Berdasarkan pantauan lokasi dilansir live Facebook TribunTangerang.com, nampak warga berkerumun di sekitar lokasi. Sementara beberapa petugas kepolisian yang sudah tiba di lokasi pun langsung melakukan pemeriksaan terkait penemuan jenazah tanpa identitas itu. Petugas juga telah berhasil mengevakuasi jenazah tersebut yang sempat ditemukan dalam toren air. Jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa menggunakan ambulans. Beberapa warga sekitar nampak tidak tahan dengan bau menyenggat saat jenazah tanpa identitas itu dievakuasi. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jenazah dalam toren air di Tangerang Selatan itu. Namun seorang warga mengungkapkan jika penemuan jenazah dalam toren ditemukan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mulanya warga curiga dengan bau menyenggat yang berada di sekitar lokasi. Warga sempat curiga jika bau itu berasal dari bangkai hewan. Awal mula curiga air bau. Berbusa, yang pasti bau banget. Pagi, siang disuruh nengokin toren. Kata Trisno salah satu warga di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Lantas warga pun akhirnya mengecek langsung isi dalam toren air tersebut. Sebagian berita ini sudah tayang di Kompas.com. Mendadak warga pun kaget sebab saat dilihat bukan bangkai hewan, melainkan sosok jenazah bertato. Saya puter saya curiga karena itu bukan bangkai yang saya curigai. Saya langsung turun bukan bangkai cicak. Ada tato? Kelihatan kuping, ucap Trisno. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria. Lokasi penemuan mayat terbilang tak biasa, yakni di dalam sebuah toren air. Dikutip dari Kompas.com, Sutrisno menjelaskan awal mula ditemukan sesosok mayat pria di dalam toren air rumahnya. Pada minggu 26 Mei, sang istri mengeluhkan airnya yang terasa bau dan tanpa keruh. Ia pun meminta Sutrisno untuk menguras air di toren. Namun ditolak karena baru beberapa hari yang lalu dikuras. Keesokan harinya, air di rumah Sutrisno semakin berbau menyengat dan terasa licin. Sutrisno dan mertuanya pun akhirnya mengecek toren yang ada di belakang rumah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati mayat sudah mempusuk di dalam air. Dari hasil identifikasi, mayat tersebut bernama Devi Karmawan, yang tak lain adalah tetangga Sutrisno sendiri. Setelah penemuan mayat itu, Sutrisno mengaku tak bisa tidur. Pasalnya, ia dan keluarga sudah menggunakan air yang berasal dari toren untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus penemuan mayat Devi tersebut. Benar memang hari ini, Senin tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 atau habis maghrib tadi ya. Kami mendapat laporan dari Ketua ART, di Ketua ART 03 RW 1 Kuran Berwaran, bahwa ditemukan mayat yang berada di atas toren, di toren-toren naik Mbak Penampung itu. Kemudian, jam 18.30, tim kami langsung merapat kesana. Mengingat, ini di jaring komunikasi, 3 pilar. Setiap hari, setiap minggu kita lakukan apel 3 pilar, mengumpulkan RT RW. RT kami sampaikan, setiap ada peristiwa atau kejadian, segera melaporkan ke Bapin Gapit Mas dan Bapin Sa. Dan saat itu juga, Bapin Sa, Pak Sam Sudin bersama Bapin Gapit Mas, Pak Sam Sudin bersama Bapin Sa merapatkan lokasi dan melaporkan secara berjentian kepada Piket Reskrim Pawas dan langsung ngomongin tim Inavis Reforest. Kita langsung menunjukkan di TKP yang ada di RT3, RT1, Kuran Berwaran. Di sana, kita betul memastikan status quo dan betul kita pastikan bahwa di toren tersebut ada sosok mayat yang ada di dalam toren air tersebut. Kemudian, kita lakukan evakuasi mengingat toren air penuh ya. Airnya penuh, kita kosongkan dulu, lanjut memotong atau memenggergaji besi toren, menara toren tersebut, potong, lanjut mengeluarkan jenazah di dalam toren sendiri. Karena kami duga jenazah sudah dalam waktu yang cukup lama, dengan kondisi yang membengkak. Terima kasih telah menonton!